Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dengan saya Serda Marini Rahmat Rizal Atau dengan julukan terpesona kecet-kecet Sore hari ini pukul 16.42 waktu Indonesia Barat Cua Aca di Lampung Alhamdulillah sangat cerah sekali Pada sore hari ini terang-benerang Menikmati atau menemani perjalanan kami Yang akan UTW ke kota Bandar Lampung ya Saya tidak sendirian Saya beserta keluarga besar Ada my wife istri saya Heni Fera Watim Ada anak saya Ananda Azharam Ada juga anak laki-laki saya Fatih Parayuda Angkasa Ada ditemani keluarga besar Atau saudara dari pihak keluarga mertua Ada Om Andri Ada juga di belakang Mbak Maya ya Perjalanan diperkirakan menempuh Kurang lebih satu jam lebih sedikit lah ya Karena nanti kita tetap menggunakan safety reading Dalam arti kita mengutamakan keselamatan Jadi kita main perjalanan 40 atau 50 km per jam ya Saya akan ke stasiun atau ke pool Damri Nanti saya akan singgah di sana Karena sudah beli tiket Pool di Damri Tiket Royal 300 ribu juta ya Tapi tidak masalah Karena penting nanti perjalanan aman Sesuai dengan jadwal Jadi diperkirakan bangkrat berangkat dari Lampung Nanti pukul 20.00 atau pukul 8 Nanti sampai di Jakarta Pagi, subuh Kira-kira jam 4 kita sudah sampai di Jakarta ya Saya juga banyak mengucapkan terima kasih Kepada seluruh rekan-rekan yang telah Berinteraksi, berkomunikasi dengan saya Mudah-mudahan persahabatan kita Pertemanan kita Di dunia Youtube Tetap terjalin rapi Saling support, saling amanah Saling berbagi dan sebagainya Saling sharing Terima kasih banyak ya Kita coba nanti menghadap sedikit ke depan Nah ini ada my wife diri saya Sama Mbak Maya lagi Selfong ya Berselfong ria ya Sambil santui Rupanya Om Andri sendirian di belakang dia Karena tidak ada teman-temannya Si kucing si Momoy Eh Popoy Saya selalu teringat dengan Kucing kesayangan saya Si Momoy ya Tapi bagaimana lagi ya Saya rasanya sangat sedih sekali Karena kami sudah Mengurusnya seperti kayak anak sendiri Anak kecil Kenapa aja ya Sakit kita open nih Kita belikan obat Kita belikan vitamin Tapi memang Si Momoy Tidak berumur panjang Sudahlah Semua Sudah ada Perjalanannya masing-masing Tadi saya sempat mendoakan Buat si Momoy Mudah-mudahan tenang disana Di alam sana Kami keluarga besar Mendoakan yang terbaik Buat si Momoy ya Mungkin nanti ke depannya Ada rezeki kita cari Penggantinya si Momoy Buat temannya si Popoy Oke Kita shoot kamera Ke depan nanti ya Kita lihat pemandangan Di depan nanti Cukup indah Sambil berjalan Kita nikmati Suasana sore Pada sore hari ini Ya jam sekarang Masih menunjukkan Pukul 16.45 Menit sambil Diring lagu DJ Remik Dari Timur Tengah Ya Arabik Ya Ini lagu Sangat indah Sangat mantul Untuk menemani Perjalanan Pada sore hari ini Oke Tak terasa memang Sudah 11 hari Atau 10 hari Di rumah Tadi banyak kegiatan lah Di rumah Sudah terkapor semua Sudah selesai Saatnya saya akan Kembali ke Jakarta Kembali Bersemu dengan rekan-rekan Karena kita selalu Berolingan ya Antara teman satu Dan teman yang lain Karena kesempatan Untuk pulang Sangat Banyak Terbuka lebar Dan sebagainya Oke Terima kasih banyak Kita lihat Sud Apapun pandangan alam Di depan nanti ya Oke kita mau masuk ke daerah Bunut Ya ini ya Bunut tempel Kalau tidak salah ini Dulu saya Nikah Mantin baru Saya pernah ngontrak Di daerah sini Ya di rumahnya Bapak Sulekan Kalau tidak salah namanya ya Waktu itu Saya Masih mengandung anak Azara Waktu itu Bisa ngontrak Nah di sektor Sebelah kiri ini lah Di sektor Sebelah kiri ini Adalah Dulu ada rumah Yang kita kontrak Bapak Sulekan Kita kurang lebih Hampir satu tahun Ngontrak disana Gangguannya Luar biasa sekali ya Aduh Huka-hukanya Luar biasa Banyak gambuan Alhamdulillah Satu tahun saya Bisa menghadapi Yang Itu pas Anak saya Masih dalam kandungan Masih amil tua Banyak gambuan yang Aneh-aneh Waktu itu Tapi Alhamdulillah Semua ter cover Ter cover semua ya Kita sudah Melewati jembatan Ini adalah jembatan Di daerah Bunut Seberang Eh Masih ada bunut ini Ayam Maksud saya Ambil menikmati Perjalanan sore hari ini Selamat sore Selamat beraktifitas juga Buat rekan-rekan saya Yang ada di Komunitas Global Creator Untuk para adminnya Mudah-mudahan Tetap bersemangatnya Para adminnya Disana ada Bang Tobo Bang Tobo ini adalah Admin dari Negeri Jiran Malaysia Terima kasih Selalu aktif Memonitor dari Grup Global Creator Ada juga admin dari Bli Dewa Partana Ini adalah orang Bali Tapi dia Terjadi Jepang Sudah 17 tahun Kata dia Wow Keren-keren 17 tahun Bukan waktu yang sangat Singkat ya Buat Bli Dewa Partana Bekerja di Sofium Luar biasa Demi Selahnya keluarga Belum kembali lagi Ke Indonesia Mungkin karena Masih terikat Dengan pekerjaan Jadi Belum ada waktu Senggang Berlibur ke Indonesia Buat Bli Dewa Partana Selamat sore ya Dan juga buat adminnya Ada satu lagi Ada delapan Kalau tidak salah ya Ada Ali Baal Naumi Ini adalah Yang punya Grup Yang punya komunitas Dia adalah Ibu-ibu dari Sulawesi Selatan Kalau tidak salah ya Selamat sore Buat ibu ya Mudah-mudahan Tetap bersemangat Untuk Menjaga komunitas Grup Youtuber ini Untuk selalu amanah Selalu berbagi Dan saling support ya Ada juga dari Rekan saya Sultan Sukabumi Ini Sultan Sukabumi Kalau Termonitor Dia dari Daerah Bandung Atau Jawa Barat Ya Dia sudah Lama juga Di admin Ada juga Nah ini senior saya Ini Bang Odrik Gimana kabarnya Bang Odrik Ya ini Bang Odrik Adalah Ini Angkatan Laut Dia Rating 74 Berarti kurang lebih Tiga tahun lagi ya Masa di Nasdia Untuk aktif di TNI Angkatal Selamat sore ya Bang Odrik ya Kembali lagi ada admin Mbak Ciput Nah ini saya kurang monitor Mbak Ciput ya Selamat sore Selamat beraktifitas Dan juga ada Mbak lagi Admin yang dari Negeri Jiran ya Mbak Weniponi Selamat sore ya Buat kakak Weniponi Gimana kabarnya Yang ada di Malaysia Negeri Jiran Mudah-mudahan Kabarnya saya selalu Salam santun Salam hormat Buat keluarga yang di Malaysia Buat Weniponi ya Ada kembali Adminnya Lisa Kediri Tegal Nah ini Lisa ini Orang Kediri suaminya Orang Tegal Katanya Oke Jadi cocok lah ya Jadi semua Sudah tergabung Dalam admin disini Ada kembali adminnya Siapa lagi ya Saya agak kurang memonitor Tapi sebenarnya Salah satu Salah banyak Dan sesemuanya Hampir tersebutkan disini ya Dan juga saya ucapkan Selamat sore Selamat beraktifitas Juga buat Rekan saya Atau komunitas saya Yang ada di Grup Katong Mbak Saudara Selamat sore ya Ini adalah Grup Katong Mbak Saudara Dibentuk dari Dibentuk oleh Bang Singga Bang Singga Selamat sore Bang Singga Apa kabarnya Kalau betul-betul Saya direkomkan Jadi admin di Grup Katong Mbak Saudara Tapi setidaknya Apa yang saya Punyai Apa yang saya Kuasai Saya akan berikan Buat grup Katong Mbak Saudara Juga ya Disana juga Ada para adminnya Ya ada Bunda Rawi Gimana kabarnya Bunda Rawi Selamat sore ya Selamat beraktifitas Ini adalah Ibu rumah tangga Aktifitas rutin Untuk konten-kontennya Cukup menarik Yaitu Masalah tentang Perawatan kulit Dan perawatan wajah Selamat sore Buat Bunda Rawi ya Ada kembali Ada Dede Putri Dede Putri channel Ini dari Sido Arjo Ini calon Bukan calon lagi Sudah Jadi Mbak Bidan Jadi statusnya Sekarang sudah Bidan Mudah-mudahan Nanti Dede Putri Cepat dapat pekerjaan Bang Adli Motovlog Untuk akunnya Untuk channelnya Tetap dipertaankan Cari viewer kembali Supaya tetap Iklannya Nampak banyak Bang Adli ya Ada kembali Bang Jan Jan Ini adalah Kreator dari Kota Jogjak Terima kasih Bang Jan Jan Tapi Sementara ini Agak kurang aktif Bang Jan Jan Pokoknya Selalu monitor Di grup Lanjut kembali Ada Iwan Aya lanjut Dan terus Kita Sebentar Suasana pada Suri hari ini Cukup memikat Suasananya Langitnya Teduh Suasana Alamnya pun Sangat Luar biasa Sangat Menggoda Jadi untuk Para Keluarga Yang ingin jalan-jalan Suri ini Sangat nikmat sekali Disini kita lihat Luar biasa Saya ucapan juga Selamat Suri Selamat Beraktifitas Buat seluruh Rekan-rekan saya Yang ada di Komunitas Grup Katong Basodara Ataupun Di grup Global Kreator Tidak saya sebutkan Satu-satu Anggotanya Kalau saya sebutkan Satu-satu Persatu Saya pun tidak hafal Orang-orangnya Tapi saya yakin Orang yang tergabung Dalam grup tersebut Orang-orang amanah Orang-orang yang memang Betul-betul Ini saling berbagi Memberikan support yang terbaik Satu sama yang lainnya Tetap kita utamakan Kedepan Sikap saling menghormati Sikap saling Istilahnya berbagi Yang bijak Oke Jam sekarang telah menunjukkan Pukul 16 Lewat 53 menit Waktu Indonesia Barat Masih jauh perjalanan Kita masuk Di daerah ini Namanya daerah Padang Cermin Padang Cermin Ini Banyak suku Pribumi Suku Lampung Salah satunya adalah Calonnya Mbak Maya Ini yang ada Di sini juga Tapi masih jauh Rumahnya Dia di Orang Pribumi Orang Lampung Untuk jalan Untuk wilayah Padang Cermin Dan sekitarnya ini Untuk Kehanura Dan selanjutnya Memang Sudah bagus Sudah Diperbaiki Jalan-jalan Utamanya ya Ada sebagian Memang Jalan yang rusak Tapi tidak menjadi masalah Jalan yang rusak itu Hanya Di berapa tempat Atau berapa sektor Saja ya Sampai nikmati lagu Kembali dari DJ Arabik Atau DJ Timur Tengah Ini Nikmat sekali Untuk disandingkan Dengan kegiatan suri kami Ini rupanya Ada Indonesian Marine Ini Anak-anak Ini marinir TD Kayaknya ini Masih jalan-jalan Kalau TD Tidur dalam Masih bujangan Dia tidak ada gandengan Jalan suri-suri Sama temennya Terhubungan biasanya Di depan ini Adalah tempat keramaian Di sektor sebelah Kiri saya Nanti ada gang masuk Arah ke pasar Padang Kermin Pasarnya Kalau tidak salah Setiap hari Sabtu ya Masih lanjut kembali Ini adalah Pusat keramaian Untuk di Daerah Padang Kermin Dan sekitarnya Banyak sekali Jajaran atau Kuliner suri Disajikan di Pinggir jalan Seperti Somai Baso Dan sebagainya Disini Banyak Peribuminya Campuran juga Banyak Penduduk Dari Jawa Juga Banyak disini Orang Sunda Juga banyak Yang jadi Satu Di desa Padang Kermin Di depan kita Kurang lebih 100 medan Itu ada Jembatan Jembatan tersebut Jembatan penghubung Antara desa Sanggi Sama desa Padang Kermin Jembatan penghubung Bukannya pipi Bentar ya Buat Mbak Maya Calonnya Mbak Maya Alhamdulillah Sudah mendapat Restu Alhamdulillah Karena Segala sesuatu Itu Restu dulu Yang kita dapatkan Ambil lagi Menikmati Perjalanan sore Ini sambil Liring lagu DJ Arabi Arabian DJ Jari Timur Tengah Kita nikmati Perjalanan masih Sangat panjang Karena menemukan Perjalanan kurang lebih 80 km Wow Jauh sekali ya Di depan kita adalah Pergunungan Itu adalah Gunung Atau perbukitan Yang ada di Desa Margo Dadin Itu adalah Gunung Kalau namanya Saya lupa Kalau terjadi Itu adalah Gunung Gunung Margot Itu adalah Tempat kita Melatihan Jadi Marinir-mariner Sering berlatih Di sana Karena untuk Sektor latihan Di depannya itu adalah Laut Pantai Sudah membentang Luas Di sektornya adalah Gunung Jadi Kita sangat mudah Untuk berlatih Tidak bingung Untuk mencari Tempat sarana Berlatih Tempatnya Di depan ini Ada Mama Yang lagi Mengendarai Kendaraan Motor Alhamdulillah Suara sangat Mendukung sekali Tidak hujan Ya Musik yang Dibawanya Dimainkan Ini lagu DJ Remik Indonesia Anjing Kacili Kita nikmati Kita melintasi Jembatan Nah Kiri saya Dalam Ajara Rohman Kembali Saya ucapkan Selamat 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 Beraktifitas Selamat Bergiat Buat Rekan-rekan Saya yang ada Di Organisasi Karang Tarung Nagel Lora Asri Dimana Seluruh jajaran Pengurusnya Tetap bersemangat Mudah-mudahan Nanti Kedepan Dalam 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 Anggaran Sudah Akan Turun Ya Kita Berhenti Sebentar Disana Tempatnya Pipi Tempat Calonnya Mbak Maya Ya Pelan-pelan Kita Kita Parkir Sebentar Silahkan Lanjut Kembali Perjalanan Tadi Ada Bikisan Rupanya Yang Diambil Dari Mbak Maya Kita Kurang Tahu Ada Paketan Buat Siapa Tanya Titipan Buat Mas Pipinya Yang Kita Masuk Daerah Dantar Ini Kemarin Jalan Ini Sangat Parah Sekali Rusak Tapi Sudah Ada Perbaikan Alhamdulillah Jalannya Sekarang Sudah Bisa Kita Lalui Kembali Dengan Mulus Oke Tapi Ada Berapa Sektor Atau Bagian Yang Berlubang Tapi Masih Ada Tanggung Jawab Dari Pemborong Nah Disini Parah 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 Sekali Disini Jalan Jangan Berlombang Lobang Dalam Dalam Sebelah Kanan Saya Ini Ada Pol Sekecapi Pol Sekecapi Sekecapi Selalu Sinergi Dengan Kita Dengan TNI Torong Kedepan Lagi Disana Kita Akan Melalui Jembatan Wow Saya Kira Tadi Ada Trouble Di Depan Saya Anak Kecil Rupanya Bermain-main Sambil Dikik Mati Kembali Ini Jembatan Sanggi Perlu Berhati-hati Karena Ini Adalah Tikungan Tajam Makanya Kita Ambil Posisi Aman Aja Ini Posisi Menanjak Terus Nanti Kita Sampai Ketinggian Atau Ditanjakan Matang Liang Dulu Si Konon Katanya Tanjakan Itu Katanya Banyak Ukah-ukahnya Katanya Banyak Memedi Tapi Selama Ini Alhamdulillah Saya Selama Berdinas Disini Namanya Masih Bujangan Dulu Sering pulang Malem Kalau Pulang Dari Tanjung Karang Tidak Pernah Mengalami Gangguan Gangguan Memedih Waktu Di sini Waktu Di Matang Leang Kita Positif Tingginya Yakin Tidak Lanjut Kembali Selamat Beraktifitas Buat Rekan Rekan Saya Dari Leting Basoka Bintara 50 Kuat Terima Kasih Banyak Baik Yang Di Pelaut Maupun Yang Di Korps Marinir Selamat Suri Selamat Menjalankan Aktifitas Surinya Bagi Rekan Rekan Yang Korps Pelaut Yang Litih Basoka Informasinya Masuk Di KRI Tidak Mengapa Kembali Lagi Ke Basic Kita Sebagai Angkatan Laut Karena Memang Sudah Menjadi Program Yang Selesai Sekolah Dikembalikan Di KRI Alhamdulillah Untuk Yang Marinir Kita Balik Lagi Kesatuan Masing-masing Kita Tetap Bersyukur Dengan Kembalinya Kita Di Kesatuan Kita Masih Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Istri Dan Anak Tercinta Dan Pekerjaan Tetap Nyaman Karena Kita Tidak Jauh-jauh Dari Keluarga Itulah Yang Sangat Membuat Kita Bahagia Dan Indah Dalam Apa Itu Berkeluarga Dan Ini Adalah Tanjakan Matang Leang Tanjakan Ini Tanjakan Berliku-liku Di Sebelahnya Ini Adalah Jurang Jurangnya Cukup Dalam Ini Kurang Lebih Menjorok Kedalam Ini Jurangnya Ada 30 Meter Kedalam Disini Adalah Juga Tempat Kita Berlatih Biasanya Ngompas Problemnya Gergaji Gunung Kata Pelatih Kata Dia Perlu Kehati-hatian Tingkat tinggi Disini Karena Tinggungannya Sangat tajam Tidak Tinggungan Golok Sangat tajam Karena Kalau kita Tidak Waspada Sering Sekali Kita Bersinggungan Dengan Kendaraan Lain Apalagi Nanti Di depan Saya Ini Kurang Lebih 200 Medan Kedepan Itu Tikungan Sangat Sempit Sekali Sebelah Kiri Saya Nanti Itu adalah Tebing Batu Kita Mepet Kita Perlu Hati-hati Dan Sebelah Kanannya Itu Jurang Dalam Itu Tadi Ada Sekitar 30 Meter Ke Dalam Jurangnya Luar Biasa Makanya Ada Pembatas Untuk Di sisi Karena Jalan Ini Untuk Mengelindungi Para Pengendara Jangan Sampai Teledor Nyemplung Jatuh Ke Dalam Jurang Nah Kebetulan Di depan Saya Ada Kendaraan Mobil Truk Besar Ini Biasanya Buah Muat Semen Kalau Enggak Kayu Ini Kayanya Muat Semen Ini Nah Ini Saya Masuk Tidak Tikuan Sempit Sebelah Kiri Saya Adalah Teping Batu Nah Disini Kalau Kita Enggak Bisa Ini Kita Sering Berduduk Ya Atau Tabrahan Untuk Suasana Alam Di daerah Sini Sangat Alami Sekali Ya Sangat Natural Alami Sekali Disini Banyak Perkebunan Perkebunannya Adalah Perkebunan Coklat Perkebunan Cengkeh Kopi Banyak Disini Apalagi Sekarang Lagi Ngetrend Banyak Yang Nanam Porang Untuk Di sektor Rokanasa Ini Adalah Pemilik Tanah Angkatan Laut Ini AL Tapi Masih Belum Dikelola Karena Masih Perkebunan Kelapa Jalan Disini Lumayan Agak Jelek Agak Berlobang Nanti Sampai Kedepan Saya Kurang Lebih 300 Medan Kedepan Nanti Jalan Kita Rusak Parah Karena Tanahnya Disini Labil Makanya Sering Sekali Diperbaiki Cuma Lalu Ambles Karena Memang Kondisi Tanah Kontur Tanahnya Jelek Sekali Sambil Menikmati Jual Lagu Sambil Berbincang Bincang Di belakang Ada Istri Saya Ada Mbak Maya Ada Om Mandri Lagi Berbincang Dengan Popoy Wow Rupanya Om Mandrinya Tertidur Dia Dia Gak Mau Diganggu Sama Popoy Katanya Nah Ini Dia Jalan Yang Saya Maksud Disini Memang Jalannya Kontur Jalannya Memang Jelek Sekali Labil Seperti Di bawah Ini Seperti Tanah Gambut Nah Sebelah Kanan Saya Ini Ada Pemandian Air Panas Air Panas Tapi Bukan Air Belerang Sumber Air Panas Bumi Air Segar Sekali Kalau Kita Lagi Habis Kegiatan Olahraga Rutin Sering Mandi Di Air Panas Disini Tapi Kita Cari Posisi Agak Kebawah Bukan Di pusat Sumber Air Panas N Nikmat Sekali Badan Kita Segar Sekali Kalau Untuk Mata Airnya Sumbernya Di Sektor Belak Kanan Saya Ada Masuk Kedalam Itu Kalau Untuk Merebus Telur Langsung Matang Pernah Kejadian Waktu Kita Latihan Ada Yang Trouble Disana Gak Tahu Kalau Itu Memang Tanah Labil Dekat Sumber Air Panas Akhirnya Sempat Dievakuasi Ke Jakarta Kembali Waktu Badannya Kulitnya Ini Semwal Guluh Atau Terkelupas Kita Melewati Jembatan Sumpit Maju Kedepan Lagi Masih Kita Menemukan Jalan Yang Agak Kurang Bagus Tapi Tidak Terlalu Banyak Tapi Ini Sudah Al Biasa Sudah Dua Tahun Yang Lalu Memang Jalan Ini Sudah Diperbaiki Tapi Duta Kembali Yang Sekarang Terah Menunjukkan Pukul 15 13 Menit Waktu Indonesia Barat Sambil Santoy Kita Bergendara Kita Main 40 Sampai 50 Kelembaraan Perjam Aja Kita Save Reading 17 13 0 5 13 Masuk Saya Di sini Jalannya Agak Berkeriting Berkelombang Selamat sore Buat Rekan saya Kortwarif Sama Kortwarif Tetap Semangat Dalam Jaga Di Kantor Pusat Dharma Pertiwi Nanti Saya Kembali Bang Harif Langsung OTW Kelampung Katanya Oke Tuna chromat I Tuna Semangat Tara DS 03 01 终 Terima kasih. 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 oleh personil TNI AL disini adalah tempat wisata pantai banyak sekali ya di sektor sebelah kanan saya ini arah ke bandar Lampung ini seluruhnya rata-rata banyak wisata pantai silahkan bagi rekan-rekan atau sahabat yang ingin berwisata ke Lampung disini tempat wisata pantainya banyak sekali tempatnya indah masih alami dan terawat ya terima kasih 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 selamat menikmati 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 Kewu, ke Dondong, ke Kabupaten Persawaran. Ini jalan alternatif ya. Kita ini menaiki, menyusuri ketinggian tanjakan seribu juga kalau nggak salah ini. Sari kita berlatih disini juga lari, running, sampai puncak ketinggian luar biasa. Tenaga kita dikuras habis-habisan disini ya. Demi prestasi. Di depan saya ini adalah mobil lagi muat kelapa ini ya. Biasanya kalau sudah dipak di bukus rapis macam ini mau dibawa ke Jakarta biasanya mau nyebrang dia. Saya coba nyalin sebentar ya. Oke, terima kasih. Banyak sekali hasil bumi, rempah-rempah terutama hasil bumi untuk kelapa, sayur-mayur, ataupun pisang yang dibawa ke Jakarta yang dari Lampung ini ya. Makanya kalau saya ditawarin pisang ambun, kadang itu saya yakin nih karena pisang ambun dari Lampung juga ini kalau di Jakarta itu ya. Karena kalau di Jakarta itu lahan sudah terbatas, sudah sempit, jadi untuk menanam berkebunan sebagainya itu nggak ada. Ya ini kita sebentar lagi masuk, mau masuk daerah Gebang ini ya. Ini ada pom bensin AKR, tapi tidak berfungsi sedang ya, karena kalah sama punya Pertamina. Sayang sekali terbengkalai, tidak di, apalagi ya dimanfaatkan, mungkin persaingan yang agak kurang kesehat ya. Makanya dia lahan terpuruk kayaknya ini, AKR. Nah disini saya dulu pernah terjadi kecelakaan ini, mobil di Sabra orang mabok. Bisa teman saya yang bawa mobil, biwit. Tapi Alhamdulillah, kita selesaikan, dia berani tanggung jawab. Jadi, ganti bodi. Perjalanan ke Bandar Lampung ini memang sangat melelahkan. Apalagi kalau kita bawa kendaraan motor, roda dua, terasa sebenarnya. Tapi kalau bawa mobil gini ya masih agak nyaman lah kita. Dulu sewaktu saya masih sering bawa roda dua, sering bawa anak, sering ramai istri, terasa sebenarnya. Berjalannya begitu melelahkan. Nah ini kita masuk, memasuk daerah Gebang. Ini disini adalah kaum peribumi. Ini disini banyak kaum peribuminya. Dulu katanya daerah sini rawan. Tapi Alhamdulillah, semenjak banyak kesatuan marinir disini, situasinya sekarang sudah mulai aman. Katanya semacam itu. Penilaian dari warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jauh di depan kita nanti ada perumahan. Ini perumahan, perumahan selara. Nah juga belum tahu singkatan selara apa itu ya. Banyak ini perumahan yang bekerja sama dengan TNI AL atau marinir. Banyak anggota-anggota marinir yang ngambil disini ya. Tapi ada sebagian yang kecewa dengan kualitas bangunan dan sebagainya. Ya kita malum aja namanya juga perumahan ya. Nggak akan sebagus kita bikin rumah sendiri dengan modal sendiri ya. Nah ini ada rumah komandan lagi dibangun mewah. Punya-punya Pak Monse. Nah depan kanan adalah sekolah NSJ, SD Gebang. Mungkin cukup rame, mungkin ini diri saya agak tahu lah. Mungkin kalau selama guru paham untuk kepala sekolahnya siapa di sana ya. Untuk rame-nya pun saya kurang tahu di jumlah muridnya ya. Nah depan nanti ada pom bensin. Alhamdulillah selama ada perumahan angkatan laut di sini. Selama pom bensin menjadi hidup ya. Suasana kampung Gebang yang dulu katanya rawan. Orang takut mau pulang malam, mau lewat aja lebih baik nginep di karang. Sekarang kayaknya sudah nyaman. Orang yang dicari amannya dulu dan nyamannya dulu dalam melintasi suatu daerah. Di sebelah kiri saya ini. Ini adalah pom bensin ya. Kita berhenti sejenak ada yang mau di... Rupanya ada Dita. Ini adalah sepupu. Iya lah, di atas. Makasih Taya. Oke kita lanjut lagi. Tadi rupanya Risti request makanan. Saya belum tahu apa yang di request. Oke lanjut kembali perjalanan sore kita menuju kota Bandar Lampung. Kurang lebih nanti kita masih ada 30 km lagi ke depan ya. Sampai ke kota Bandar Lampung. Nanti sampai di kota Bandar Lampung. Saya persiapan menunggu ya. Menunggu keberangkatan ke Jakarta. Saya sudah pesan tiket Naibus Jamri Malam Royal. Untuk tiket dalam hal yang terjangkau 300. Untuk tiket ya. Baunya harum sekali. Bikin perut lapar ini. Luar biasa makanannya. Kita belum menikmati pati. Mau nggak pati? Harum apa? Apa itu? Coba kita nikmati dulu. Rupanya cireng ya. Oke. Kita nikmati ya. Keponan. Maksud saya sepupu saya ini kreatif sekali bikin masakan ya. Enak sekali. Dia punya basic. Suka masak kuliner. Kering dipromosikan lewat WA. Satu-satunya kalau dia punya IG atau punya Youtube. Wah. Dia kalau bikin-bikin kuliner gini. Dibuat sambil dijual. Langsung kontennya pun dihidupkan. Aduh kata saya. Tepat benar ya. Tepat benar ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kanan adalah pantai Sariringung. Sabar ya. Sabar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Banyak pengunjungnya Kita mau masuk ke daerah Lempasing Nah disini dulu saya pernah Kena musibah ya Tapi kesalahan bukan sama kami Atau saya karena Ada anak Nyebrang Kondisinya Mobil lagi rame Lagi padat Tapi rame Alhamdulillah Masih kita bisa tangani Kita obati Cara baik-baik Sudah Kita selesaikan cara keluarga Di sebelah kiri saya Ini ada Majid Nah ini tempat transitnya juga Sering saya Kalau mau ibadah Mahrib Ataupun Subuh dalam perjalanan Masih kami isa Sering mampir di majid Yang ada di Lempasing ini ya Disini ada perumahan Perum Berlian Yang tadi yang banyak diambil Marennya ada perumahan Wawai Untuk kondisi jalan Disini Banyak yang berlobang Nah ini salah satunya Sudah dikasih tanda Lobangnya dalam ya Sebentar lagi kita akan Memasuk wilayah Teluk Betung Barat Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Sampai jumpa 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 di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.